Halo semuanya, saya Nidia. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk memanfaatkan Halo UT untuk memenuhi semua kebutuhan mahasiswa UT. Kita buka dulu websitenya Halo UT, bisa ketik di Google, pilih paling atas. Nah, di Halo UT ini kita bisa manfaatkan untuk semua kebutuhan mahasiswa UT dari riset password, minta dokumen, atau sesuatu hal yang arjen bisa dilakukan di sini. Pertama, kita bisa manfaatkan menu di Tanya Kamiu atau istilahnya di sini Chatbot UT. Ada layanan umum untuk Tanya Siska Terus ada layanan akademik untuk cek nilai biasanya Terus ada layanan IT yang biasanya sering dipakai Ini penting untuk mereset password. Biasanya mahasiswa UT itu banyak yang lupa password. Jadi bisa melakukan riset password di sini. Riset password eCampus ini untuk Office 365, Microsoft Office 365. Misalkan login dengan ini, lupa passwordnya bisa di riset password eCampus. Terus ada riset password eLearning. Ini untuk riset password di Tuton atau eLearning. Misalkan lupa passwordnya bisa di riset di sini juga. Terus ada riset password LMS. Ini LMS sekarang diganti dengan si layar. Jadi misalkan lupa password LMS atau si layar ini bisa riset password di sini. Terus ada kesediaan Tuton. Ini bisa di cek untuk cek apakah teman-teman sudah cek kesediaan Tuton di sini. Di riset password untuk semua di layanan IT ini, urutannya hanya masukkan NIM, NIK, dan tanggal lahir. Terus kita coba di menu tiket baru. Ini bisa untuk minta dokumen, misalkan nanya tentang info UT, ijasa, beasiswa, bahan ajar, alih kredit. Ini nilai semua bisa ditanya di sini. Tinggal pilih kategorinya, minta KTM sementara. Bisa minta LKAM, terus semua ini, pindah OPJJ, semua bisa ditanyakan di tiket baru sini. Contohnya misalkan kita isi, ini isinya harus sesuai data kita dan email aktif. Ini emailnya jangan lupa, email aktif dan jangan typo ya, soalnya nanti akan dikirim lewat email. Terus topiknya, misalkan, di UT sekarang ada cara terbaru untuk akses e-module atau modul digital. Di sini cara loginnya yaitu dengan mengklik Microsoft Office 365. Jadi, cara login e-module di KTOB UT ini harus menggunakan Office 365. Misal, teman-teman sudah bisa login ke KTOB UT atau modul digital, tapi daftar bukunya ini belum update. Teman-teman bisa tanya di sini. Subjeknya ini bisa harus sopan. Isi teksnya juga harus sopan. Prioritasnya, misalkan, tinggi. Tinggal diisi, tinggal ini bisa dimasukkan screenshot dari ini. Daftar bahan ajar yang tidak aktif. Dimasukkan screenshotnya, tinggal I'm not robot. Terus kirim. Nanti hasilnya akan masuk di email masing-masing. Sesuai dengan data email yang diisi itu. Nah, ini biasanya dijawabnya bisa satu hari atau dua hari. Atau bisa minta KTM sementara, bisa di sini. Tinggal diisi, ini isinya sopan, sopan. Terus tinggal dikirim. Terus ada menu surat keterangan. Ini namanya aksi UT. Bisa cari di Google juga atau dari Halo UT. Tinggal pilih surat keterangan. Ini tinggal isi NIM, tanggal lahir, NIK. Terus dijumlahkan. Nanti akan ada pilihan untuk pilih surat keterangan apa. Surat keterangan aktif. Atau surat keterangan alumni. Pokoknya tinggal dipilih saja. Setelah dipilih, nanti klip. Setelah dipilih salah satu suratnya, nanti tinggal submit. Setelah itu, nunggu mungkin sekitar 30 menit itu sudah jadi. Tinggal di-refresh saja nanti. Pasti sudah bisa di-download file PDF-nya. Terus ada menu legalisir ijasa. Tinggal diisi, terus diminta dibaca dulu ini. Terus nanti dikirim hasil legalisirnya. Terus di sini juga ada status tiket. Ini nomor tiketnya bisa dilihat di email yang pengaduan itu. Ini bisa di-copy. Terus dimasukkan sini. Dan tinggal klik cari. Jadi, sekian penjelasan saya untuk Halo UT di universitas terbuka. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan menu tanya kami yuk atau chatbot. Karena ini biasanya yang paling sering digunakan di layanan IT untuk riset password dan tiket baru. Ini untuk keperluan minta dokumen atau ada masalah dengan sistem. Pokoknya semua bisa diadukan di Halo UT ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.